bagaimana cara untuk mendatangkan jodoh yang tepat video ini terlahir karena banyak sekali yang curhat dan juga bertanya begitu juga teman-teman saya yang masih belum ketemu jodoh dan katanya takut umurnya lewat sebenarnya untuk bertemu jodoh dan untuk membangun sebuah keluarga itu bukan hal yang harus menjadi sebuah balapan atau harus dimusikian itu sebenarnya enggak tapi langkah baiknya Om Swastiastu Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswarah, Guru Saksat Parambrahma, Tasmaye Sri Gurawinamaha mohon izin kepada para leluhur dewata bahwa hari ini saya akan berbagi khusus untuk para generasi muda dan juga mungkin bapak ibunya yang sedang mencari menantu jadi bahasan saya pada video ini adalah bagaimana cara untuk mendatangkan jodoh yang tepat video ini terlahir karena banyak sekali yang curhat dan juga bertanya begitu juga teman-teman saya yang masih belum ketemu jodoh dan katanya takut umurnya lewat sebenarnya untuk bertemu jodoh dan untuk membangun sebuah keluarga itu bukan hal yang harus menjadi sebuah balapan atau harus di umur sekian gitu sebenarnya enggak tapi langkah baiknya ketika kita bisa prepare dan bisa bertemu jodoh yang sebenarnya pada usia yang tepat pada waktu yang tepat dan dengan orang yang tepat jadi sebenarnya memang jodoh itu ada campur tangan karma ada campur tangan dari Tuhan tapi 80% adalah tanggung jawab kita sendiri jadi kalau sampai sekarang misalnya umurnya udah kepala tiga gitu belum dapet jodoh jangan salahin Tuhan itu berarti kamu kurang eksplorasi diri dan juga kurang luas pergaulannya gitu ini hal yang penting jadi biar kita enggak salah fokus karena biasanya kita fokusnya adalah keluar nyari jodohnya lu kapan ini siapa ini kok saya belum dapet jodoh sama seperti yang berpikir kok saya belum dapet anak jadi mikirnya tuh jauh keluar diri sama seperti itu dan sebuah bayangan juga ketika seseorang yang belum memiliki pasangan menggunakan waktunya siang malam untuk meratapi diri karena belum mendapat jodoh di satu sisi orang yang sudah menikah karena setiap hari berantem memikirkan yang enggak punya pasangan tuh kayaknya enak ya hidupnya bebas enggak ada yang ngatur gini gitu gini gitu kemudian yang udah menikah tapi belum punya anak mereka berpikir kok saya belum punya anak ya lama sekali dan menggunakan waktunya untuk meratapi itu sedangkan ada di lain sisi yang sudah dikaruniai banyak anak tapi dia stress karena anaknya sakit anaknya rewel harus numpu harus ngajak dia gini gitu dan kapan kapan semua ini akan berakhir ternyata semua itu akan berakhir ketika kita mensyukuri apa yang kita miliki saat ini dan tetap berjuang menjadi versi terbaik dari diri kita pada fase mana kita sedang berada di saat ini gitu kita terlalu sering untuk tergrab pikiran kita sering terbawa keluar untuk membandingkan diri dengan orang lain oleh karena itu kita selalu membuat ukuran sendiri jadi sepertinya kalau saya seperti dia pasti akan bisa bahagia kalau saya punya ini pasti akan bahagia itu yang biasanya membuat kita sering kecewa dan sakit hati nah kembali lagi ke bahasan pertama yaitu tentang jodoh saya punya 4 tips untuk teman-teman yang sedang dalam tahapan mencari jodoh atau juga Bapak Ibu yang sedang dalam tahapan mencari menantu jadi biar tepat didik anaknya itu kayak gimana gitu nah biasanya ini untuk yang udah mulai di atas 25 ya udah mulai berpikir jadi ada 4 hal yang harus diperhatikan yang pertama adalah membangun kebersihan kebersihan secara fisik jadi agar ketemu orang yang tepat kita harus bersih dulu bersih itu dalam artian gini tau bagaimana grooming yang tepat kemudian kita paham untuk menjaga kesehatan kesehatan fisik dan juga looknya itu seperti apa gitu jadi ini tidak terlepas dari bagaimana kosmik mengantarkan orang yang tepat ke dalam perjalanan hidup kita kemudian harus paham bukan hanya diri kita yang bersih tapi apa yang kita lakukan bersih gak terus pas ada orang bertamu ke rumah kita bersih gak rumahnya itu juga penting nanti biar gak mereka ilfil baru kenal sama seseorang kemudian karena kita jorok gitu jadi ilfil gak jadi deh sama dia kayaknya aku gak yakin biar gak ada bahasa seperti itu karena kebersihan itu adalah orang bilang bagian dari bakti bagian dari iman jadi untuk bisa berinteraksi dengan baik dengan orang lain jadi kita harus membangun percaya diri dengan tampil bersih tampil semaksimalnya dan juga kita nyaman mengundur kita sendiri selain kebersihan itu ada hal yang kedua yaitu kecerdasan pikiran jadi kalau udah bersih udah tampan udah cantik tiba-tiba diajak ngobrol gak nyambung kira-kira masih tetap lanjut gak itu kecerdasan pikiran itu adalah kalau menurut saya sih syarat yang mutlak karena untuk memilih seseorang masuk ke dalam hidup kita itu adalah membangun hubungan persahabatan jadi mikir kira-kira bisa gak sahabatan sama dia seumur hidup gitu dan cara untuk mencerdasan pikiran itu yang mutlak adalah pertama harus baca buku gali pemahaman gali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang apapun yang Anda minati tentang hal-hal yang sifatnya umum tentang hal-hal yang sifatnya laser juga boleh jadi mau traveling kemana terus daerah-daerah surrounding daerah-daerah sekitar kita seperti pengetahuan umum umum dan khusus itu harus lebih perdalam lagi jadi ketika ngobrol sama seseorang kita enak diajak ngobrol dan kita memang nyaman dengan diri kita sendiri memahami banyak hal gitu karena salah satu penopang yang kuat dalam mencari jodoh itu adalah how to attract bagaimana kita membuat orang tertarik sama kita dan untuk membuat itu harus percaya diri dan percaya diri itu lahir dari kenyamanan kita dengan diri kita sendiri juga pemahaman yang kita miliki untuk kita share gitu nah yang kedua ini di dalam kecerdasan pikir disana juga ada kecerdasan emosional jadi yang dimaksud emosional itu apa ini hubungannya dengan karakter jadi kita harus paham bagaimana harus berinteraksi sama orang lain bahkan bukan hanya dengan orang yang kita target bukan hanya dengan orang itu saja karena ketika sudah masuk ke dalam lingkup hubungan relationship kita tidak bisa hanya dealing with satu orang karena ujung-ujungnya kita pasti akan dealing with banyak orang pertama kita harus deal dengan diri kita sendiri baru bisa deal sama orang yang menjadi calon pasangan setelah deal berdua masih ada banyak behind the scene ada keluarganya ada sosial ada masyarakat ada teman-temannya dan lain sebagainya dan bahkan apalagi ketika seperti kita di Bali terus baru menikah harus tinggal bersama mertua harus tinggal bersama ipar nah kebayang gak kalau disini kita tidak memiliki kecerdasan emosional yang kita pahami bagaimana berinteraksi sama orang lain jangan-jangan nanti sedikit-sedikit kita tersinggung apa yang dibilang sama rekan-rekannya apa yang disampaikan ke kita maksudnya baik malahan kita tersinggung dan menganggap itu adalah sebuah hal yang menyakitkan itu juga bahaya makanya kecerdasan emosional harus tahu kapan kita harus diam kapan kita harus ngomong apa yang harus kita bicarakan caranya seperti apa bagaimana caranya menyampaikan kebenaran biar tidak menyakiti perasaan orang lain bagaimana caranya membuat orang bisa nyaman ngobrol sama kita terutama ketika itu tadi sudah bergabung di sebuah lingkaran keluarga yang baru jadi urusan itu bukan hal yang main-main karena ketika satu kali Anda memutuskan untuk masuk ke kehidupan seorang kehidupan keluarga seseorang Anda tidak bisa get back kemudian sudah menikah tiba-tiba tidak suka terus tiba-tiba bilang ya sudah selesai sampai di sini tidak semudah itu hanya belajar untuk arrange penerimaan yang lebih lebar dan juga terutama menyelesaikan masalah taking decision mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah itu adalah dua hal yang sangat penting dalam kecerdasan emosional kemudian yang ketiga membangun membangun kemandirian secara finansial jadi kemandirian ini selain tadi tentang emosional secara finansial juga sangat perlu bukan itu maksudnya matre no memang zaman sekarang apa yang bisa kita lakukan tanpa kita mapan dalam finansial jadi pergunakanlah waktu saat ini untuk benar-benar membangun diri pertama ketahui diri anda sendiri passion anda apa sukanya kerja apa jadi biar pekerjaan juga adalah bagian dari seperti kita milih jodoh ketika kita milih kerjaan yang tidak kita sukai nanti ujung-ujungnya sakit hati dulu ujung-ujungnya ngeluh terus gitu ketika sudah di link dengan diri sendiri paham apa yang saya sukai karir bangun karir bangun dengan baik jadi daripada meratapi kapan saya dapat jodoh lebih baik berdalam skill dalam karirnya bangun karirnya dulu dengan baik ketika on a peak moment you will find someone that really love you jadi ketika dalam fase yang sudah kamu nyaman dengan dirimu sendiri sudah merasa maksimal ketika kamu saat itu mendapatkan pasangan dia adalah orang yang terbaik gitu dan salah satu alasan juga kenapa finansial ini sangat penting jadi dari banyak sekali orang yang datang dan curhat ke pasraman dan juga pengalaman-pengalaman orang lain itu yang saya analisa persoalan yang paling banyak terjadi di dalam keluarga yang sudah dibangun itu adalah urusan finansial jadi kadang-kadang urusan ini itu masalahnya uang biar itu tidak jadi masalah yang basic dalam keluarga karena kalau itu sudah menjadi masalah sepertinya roda rumah tangga tidak akan sehat gitu karena finansial itu adalah hal yang sangat mendasar bagi siapapun karena itu itu adalah energi itu adalah bensin ketika itu tidak ada apapun tidak bisa berjalan dengan lancar gitu tersendat-sendat karena ketika kita membangun sebuah keluarga ada anak ada anggota-anggota lain yang ada di dalamnya at least ketika kita mandiri secara finansial kita bisa membangun kebahagiaan-kebahagiaan lain bersama mereka tidak hanya di saat sudah bersama malahan habis waktu untuk menggali menggali finansial yang karena kita kurang jangan terjadi sampai seperti itu jadi biarlah ketika ketemu jodoh biar anda sudah matang gitu ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan jadi calon ayah dan calon ibu itu harus bisa mandiri mandiri agar bisa muncul saling ketergantungan bukan bergantung pada satu orang gitu hubungan yang mulai tidak sehat itu ketika kita sudah mulai bergantung pada satu orang dan ketika mulai sudah ada kemandirian laki-lakinya mandiri perempuannya mandiri jadi bisa berjalan menjadi diri sendiri bisa berjalan bersamaan dan semua serba fit serba nyaman dimana aja ditaruh itu pasti nyaman gitu apalagi kedua-duanya mapan dalam emosional jadi hubungan itu akan terasa sangat menyenangkan bahkan ada banyak projek-projek yang bisa diselesaikan bersama itu projeknya itu bisa jadi membangun usaha bersama kemudian membesarkan anak dengan cara seperti apa itu semua on discussion diantara orang yang sudah matang itu enak sekali dibandingkan kita sendiri yang ngomong tapi pasangan kita diim karena gak ngerti terus kita running itu sendiri atau sebaliknya pasangan kita aktif tapi kita gak bisa mengimbangi itu juga gak enak banget gitu jadi sangat penting untuk membangun finansial sebelum bertemu jodoh jadi salah satu benefit dari membangun kemandirian finansial ini adalah nanti ketika Anda sudah siap untuk menikah tidak lagi berpikir untuk meminta dana dari orang tua apalagi sampai menggunakan sertifikat warisan kalau punya warisan untuk mencari uang beri nikah itu sangat kita sayangkan bahwa perlu kita sadari bahwa perjalanan setelah pernikahan adalah jauh lebih penting daripada kemeriahan pesta satu malam dalam pernikahan jadi pastikan Anda benar-benar mempertimbangkan itu dengan baik budgetingnya benar-benar tepat jangan sampai habis-habisan untuk satu hari tapi kemudian setelah pernikahan kita membayar itu dengan kerja keras kita dan juga mempertaruhkan keharmonisan di dalam keluarga yang baru kita dana jadi itu adalah catatan untuk kita semua agar benar-benar membangun pre-wedding dengan baik merencanakan dengan baik bagaimana sistemnya secara keseluruhan apa yang boleh dilakukan apa yang tidak boleh dilakukan apa yang harus ditingkatkan apa yang harus dikurangi gitu jadi ketika ini kita salah merentukan skala prioritas taruhannya adalah perjalanan pernikahan kita gitu dan ini adalah hal yang tidak biasa bagi kita di Indonesia apalagi di Bali mulailah dari diri kita untuk belajar merencanakan karena kita ketika berhasil merencanakan ternyata 50% pekerjaan sudah selesai gitu bangunlah pre-wedding dengan tepat jangan jangan hanya fotonya aja foto pre-wedding tapi secara mental secara kesiapan fisik secara keseluruhan kita memang benar-benar siap kemudian yang terakhir adalah membangun kecerdasan spiritual jadi spiritual itu bukan hal yang jauh spiritual itu bukan tentang suatu yang gaib yang tidak bisa kita lihat spiritual itu bukan tentang benda-benda tertentu di luar diri kita tapi adalah pemahaman hidup secara matang dan holistik di semua lini dapat kita kuasai dan segala tindakan kita setiap hari tindakan kita berhubungan dengan orang lain tindakan kita dalam pekerjaan kehidupan secara menyeluruh itu menerapkan nilai-nilai spiritual nilai-nilai spiritual ketika kita berkumpul bersama keluarga secara fisik kita memang berkumpul dengan keluarga tapi nilai di dalamnya adalah sebuah kebersamaan ketika kumpul ada kebersamaan ga? jadi apakah ngumpul semua main happy aja atau memang ada sebuah interaksi yang membahagiakan jadi nilai inti itulah yang disebut dengan nilai spiritual jadi itu yang perlu kita bangun kita tidak lepas dari kosmik semesta tidak lepas dari karma tidak lepas dari terus juga membangun kehidupan secara utuh secara holistik dan kita tidak bisa lepas dari perjalanan sang jiwa yang sebenarnya jadi menemukan jodoh berumah tangga kemudian menjalannya secara utuh itu adalah bagian dari soul journey perjalanan jiwa mau seperti apa ketika disana kita mampu dengan tepat menentukan pilihan mampu dengan tepat meletakkan harapan hope maka perjalanan jiwa ini juga sangat berpengaruh terutama untuk membangun kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan penuh dengan kebahagiaan yang tanpa syarat jadi kondisinya seperti apapun kita tetap mampu berbahagia dan melihat persoalan itu dengan perspektif point of view yang objektif tidak selalu masuk dengan ego kita tapi dengan nalar dengan kecerdasan dan dengan kebijaksanaan yang tepat sehingga mampu melahirkan kehidupan yang sejahtera tujuan dari tujuan akhir dari hidup itu adalah moksa moksartam cegadita yaca ipidharma ini untuk untuk moksa atau pelepasan itu kita harus sejahtera dulu kita harus berbahagia dulu di dalam dunia ini dalam kehidupan kita ini karena sebenarnya moksa moksa itu tidak jauh-jauh yang sebenarnya adalah bagaimana kita melepaskan diri dari segala bentuk kemelekatan yang menyakiti kita jadi abiasa wairagia ketika kita mampu melakukan hal yang luar biasa disiplin ada ngototnya untuk berhasil kemudian ada toughnya ada ketangguhan disana tapi di lain sisi kita mampu melepaskan jadi kita mampu melepaskan ketika itu memang sudah di luar kendali kita itu itu adalah moksa yang sebenarnya yang yang paling dekat dengan kita jadi ketika kita mau belajar tentang hidup yang lebih baik jadi mulanya dari mana ya mulanya dari sini dari mana anda saat ini dari mana kondisi saat ini termasuk bagi teman-teman bagi adik-adik yang masih menemukan masih mencoba untuk menemukan jodoh jadi jodoh itu adalah sebuah lompatan yang bisa membawa anda menjadi bahagia seumur hidup atau jadi memberita seumur hidup jadi bangun diri mulai sekarang berhenti menunggu mulai membangun diri baik terima kasih atas perhatiannya itulah dia tadi empat hal yang harus diperhatikan dalam menemukan jodoh semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan itu adalah sedatas keterbatasan saya om santi 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 om semoga selalu sehat berbahagia dan penuh dengan keberlumpahan